selamat menikmati ketika saat ini dirga yang akan membuat satu rencana kepada keluarga Dinda dan saat ini akan menggerogoti Rama dan mungkinkah Rama pun tidak akan bertahan lama nih dengan keberadaan dirga yang saat ini mengaku telah kalah judi dan saat ini si dirga pun harus ikut bersama dengan Rama dan bersatu bersama dengan dirga Dinda dan sepertinya saat ini Dinda pun merestui akan mengizinkan dirga untuk bersama serumah dengan Rama namun Dinda pun akan mendapatkan masalah jikalau dirinda Dinda mengizinkan dirga berada di rumah tersebut namun Raisa pun tidak enak terhadap Dinda dan juga Rama karena saat ini si dirga yang selalu saja membuat keluarga Dinda pun selalu membantu dirinya bahkan saat ini dirga yang selalu saja menginginkan uang ataupun harta dari Rama dan saat ini dirga pun malah ikut bersama dengan Rama saat ini dan mungkinkah kebersamaan Raisa dan juga dirga pun akan berlanjut lebih lama ataukah akan menjadikan huru hara bagi keluarga Dinda namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat Paisal yang akan segera melamar Dinda dan Rama pun berkata bahwa dirinya pun benar-benar setuju jikalau Paisal saat ini melamar Dinda dan akan menjadi pasangan Dinda namun saat ini Rama yang telah menjadikan Dinda dan juga Paisal itu ternyata berhasil bersama dengan Dona namun di sisi lain Dinda yang tidak ingin berpacaran ataupun dilamar oleh Paisal karena dia saat ini jikalau mengingat nama Wilantara ataupun bertelponan dengan Wilantara hati Dinda pun saat ini dagdi dudar ya guys ketika Dinda bersama dengan Wilantara itu saling mengerti satu sama lain dan demi cucu ataupun anak dari kendera Wilantara Dinda pun sepertinya akan kembali lagi bersama dengan Wilantara dan Wilantara pun saat ini menginginkan agar hubungan antara dirinya bersama dengan Dinda pun akan kembali lagi ya guys seperti dulu layaknya dirinya masih bersama dengan Dinda dan juga Rama bersama dengan Kendera Wilantara namun mungkinkah Dinda akan menerima lamaran Paisal ataukah mungkin Dinda pun akan kembali bersama dengan Wilantara tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan disuguhkan nih kebersamaan Wilantara, Argadana, Maudiken dan juga Dinda yang saat ini Dinda pun menyusul ke pantai untuk memberi akan acara ataupun liburan bareng bersama dengan K dan juga L dan saat ini kita pun akan melihat kebersamaan seluruh keluarga Argadana dan juga Wilantara yang akan melihat aksi dari L dan juga K ya guys namun kejadian yang tidak diduga-duga itu pun terjadi karena L yang saat ini tidak ingin melihat Kendra Wilantara bersama Maudi selalu memperhatikan K dan akhirnya K pun saat ini tidak bisa berjalan namun L yang telah ditinggal dan dia pun saat ini meninggalkan Maudi dan juga Kendra Wilantara betapa soknya hati Maudi dan juga Kendra Wilantara ketika melihat L yang saat ini tidak berada di sana dan semoga saja atas ini kita pun akan mengambil hikmahnya ya guys karena L yang selalu saja iri dan selalu saja membuat kita pun menjadi tertawa ketika L yang selalu berantem dengan adiknya sendiri ya guys dan semoga saja Maudi pun bersama dengan Kendra Wilantara mampu untuk mempersatukan persaudaraan tersebut tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru Sinatra Love Story The Series tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun akan melihat Maudi bersama Kendra Wilantara yang benar-benar panik ketika kehilangan L yang berada di sana bersama dengan dirinya dan saksikan kelengkapan Sinatra Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus agar Sinatra Love Story The Series bisa tetap bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys seperti sebelumnya namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada di lubang